Intro Perseteruan Vicky Prasetyo dan mantan istri sirinya Vivi Paris kembali bergulir panas. Vicky dikabarkan melaporkan Vivi Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Iya, motif Vicky untuk melaporkan Vivi Paris ke polisi diduga berawal dari beredarnya video Vivi Paris saat menagih hutang kepada Vicky yang kini beredar di sosial media. Hal itulah yang membuat Vicky tak terima dan melaporkan mantan istri sirinya itu ke pihak berwajib. Lantas, seperti apa komentar Vivi Paris terkait kabar tentang Vicky yang melaporkan dirinya ke polisi? Iya, dalam waktu dekat ini insya Allah sih mudah-mudahan pada dasarnya memang gak ada hutang atau apapun. Kayak tadi kan dari kutipan Bang Rasman sebagai puasa hukum saya harusnya udah jelas gitu loh. Satu M, satu Mnya dari mana gitu. Sebenernya saya sudah aktif, saya sebenernya tidak mau ya mengambil langkah untuk seperti ini. Tapi kasihan juga dari anak-anak saya yang kena moral karena suatu hal fitnahan seperti ini. Saya berapa kali diam lebih baik tertarik saya mengisi kegiatan saya dengan Alhamdulillah program-program saya yang saat ini semuanya lagi berjalan. Terus, tapi ya keluarga, anak-anak, sepertinya akan ada beban moral berkepanjangan kalau saya gak melakukan sesuatu dan kalau hanya mendiamkan. Sekali lagi, kalau segi bermasalahan hutang atau apapun memang sudah tidak ada dan pernah tidak pernah ada apapun gitu loh. Kalau masyarakat menjawab saya terhadap Paris sampai kapanpun juga saya pasti mencintai anak saya gitu. Fifi Paris itu selalu mengatakan bahwa ada hutang yang seolah-olah saudara Fifi Prasetyo memiliki hutang kepada saudara Fifi Paris. Pada faktanya itu tidak pernah ada, tapi itu selalu digelindingkan. Nah, itu digambarkan kalau tidak salah berapa? Satu miliar. Sekarang kami buktikan Anda, Fifi, kami tantang Anda buktikan mana yang satu miliar itu. Anda tahu kalau orang Anda punya hutang ada bukti. Paling tidak ada rekaman. Paling tidak ada dokumen lain. Paling tidak ada kwitansi. Paling tidak ada saksi. Di mana hutang itu? Sudah dengar dari teman-teman media gitu kan katanya mau dilaporkan. Dilaporkan apa gitu. Saya juga bingung ya. Karena kan selama saya berurusan sama Fifi Prasetyo itu selalu on the track nih. Ya kan? Gak pernah yang namanya itu menyinggung, menyakiti. Bahkan saya yang tersakiti kan begitu. Saya yang dirugikan. Ini kan bicara membahas soal piutang yang belum kunjung di lunasi oleh Fifi Prasetyo. Yang memang jatuh tempo di Februari yang harus lunas. 2020 gitu kan. Tapi kok tiba-tiba urusan piutang gak selesai malah melaporkan saya. Saya gak tahu nih. Tinggal tunggu aja lah saya mah. Kalau memang kedepannya saya dilaporkan, saya mencoba untuk jadi warga negara yang baik. Saya datang, saya kooperatif. Saya memberikan keterangan seadanya. Saksi mata juga banyak gitu kan. Jadi silahkan aja, sasa saja. Cuma ya memang konsekuensinya ya saya laporkan balik gitu aja. Jangan sampai merugikan orang gitu loh. Saya dirugikan. Terus teman-teman yang lain juga dirugikan yang sudah melaporkan ke Polda. Kan ada gitu kan. Saya tahu orangnya kan saya gak mau disebutkan di sini. Jadi tolonglah jangan merugikan gitu loh. Itu aja sih pesan saya. Apa ya? Ya nunggu aja lah. Nunggu LP-nya seperti apa. Itu kan nanti ada LP-nya yang dilaporkan dari segi apa. Karena kan saya datang ke Fifi juga baik-baik. Dan itu juga di ruang publik. Di tempat umum terbuka. Ya kan? Jadi menurut saya itu secara saya pribadi itu ya semua orang berhak untuk memvideokan, merekam. Karena kan itu ruangan outdoor. Outdoor ya ruangan publik dan banyak orang bukan di ruang tertutup privacy. Bukan. Jadi menurut saya itu gak ada yang salah menurut saya. Kalau memang itu ada yang salah saya juga tidak mau direkam. Ya dong? Karena kan ini antara saya dan Fiki. Kalau pribadi oh jangan direkam. Nah kan ini begitu. Kalau saya pribadi emang gak keberatan ya denger rekaman itu. Padahal saya yang dirugikan loh. Bukan Fiki gimana sih? Kan bukti videonya. Kok sekarang mau lapor sih gitu. Kayak orang kurang kerjaan banget sih. Lu Fik, Fik. Situ sehat Fik. Kalau saya sih ketawa saya tahan. Karena saya takut dosa. Jadi ya gimana ya? Ya itu gue ajalah gitu kan. Cuma kalau sebelumnya saya tanya Fik, lu sehat. Kan gitu aja. Lu ngelaporin gue lu sehat. Nih anak lu nih gak perlu urus. Lu lupa. Gue laporin balik nih. Tuh. Kan penelantaran anak kandung loh ya. Sosok Fiki Prasetyo memang tak pernah lepas dari kontroversial. Tak jarang ia pun beberapa kali terjerat persoalan hukum dengan mantan-mantannya. Mulai dari persoalan hukum dengan Angel Elka terkait laporan pencemaran nama baik. Yang membuatnya saat ini menjadi tersangka. Lagi-lagi Fiki kembali berurusan dengan pihak berwajib lantaran laporannya terhadap Vivi Paris. Namun dibalik sosoknya yang seperti itu, seolah tak memudarkan rasa cinta Kalina Oktarani terhadap Fiki. Ya, ibarat cinta tanpa syarat, cinta Kalina untuk Fiki pun seolah melebihi ruang dan waktu. Dan kini keduanya pun telah mempersiapkan rencana pernikahan mereka yang jatuh pada tanggal cantik yaitu 2102 2021. Untuk mewujudkan impian tersebut, Kalina kabarnya telah mengurus surat pengantar nikah ke kelurahan. Sebagai salah satu syarat administratif pernikahan mereka. Tidak hanya itu, Fiki dan Kalina pun dalam waktu dekat akan melakukan sesi pemotretan pre-wedding mereka. Alhamdulillah sih seneng akhirnya bisa kerja bareng-bareng juga gitu sambil nyiapin. Karena hari tadi kan dia lagi bikin surat izin ke kelurahan hari ini. Jadi seneng lah dia. Surat pengantar ya. Udah tadi pagi udah di mobil kan. Ya kan kalau dari sisi administrasi dulu supaya gak terburu-buru kan. Karena kan insya Allah nanti kita laksanakannya Februari. Ya kita hitung lah masih dua bulanan lebih. Tapi kalau semua segala sesuatu dipersiapkan pelan-pelan. Dari jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh hari tapi kan lebih baik. Oh iya kita mau pre-wed ya saya. Tapi itu pre-wed indoor kita. Tapi pre-wed outdoor kita di Bali. Seolah-olah Senin kita mau berangkat ke Tintamani ya. Ini apa ya? Yang kayak, oh kita tuh kayak di pinggit pantai. Kayak gitu aku pakai baju yang casual. Yang sudah itu yang ada yang kayak apa? Yang dress gitu. Terus Mas Fiki juga ada yang casual juga. Ada yang resmi juga. Di tengah semua rencana bahagiannya Fiki dan Kalina, Aska Kobishar kabarnya belum memberikan restu untuk hubungan mereka. Namun menurut Kalina, sebagai ibu ia sangat paham dengan reaksi Aska yang tak ingin dikaitkan dalam cerita cinta ibunya Kalina dan Fiki. Walaupun begitu, Kalina terus berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan putra sematawayangnya itu. Nah itu dia, aku belum sempat ketemu sama dia. Tapi aku gak ada masalah, tiap hari juga kita teleponan. Cuma kalau memang akunya tidak mau bicara tentang masalah aku sama Mas Fiki lewat telepon. Ya pastilah, itu udah rencanain semua kok. Cuma pelan-pelan aja kan segala sesuatunya biar mengalir aja. Ya Alhamdulillah sih mamaku udah restuin gitu loh. Itu yang paling pertama lah gitu loh. Terus aku tinggal dalam waktu dekat ini silaturami ke papahnya dan mamahnya Kalina juga kan. Sambil sekarang aku minta beberapa persyaratan juga kan gitu.